I have dragons. I'll give you one. Three. One. Two. One. They want the biggest one. Done. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga subscriber YouTube channel ini tidak ada yang mudik dan sehat selalu sekeluarga. Amin. Kemarin banget pas gue lagi nonton ulang drama Korea jadul Autumn in My Heart. Gue kepikiran terhadap dramaturgi dari K-drama yang pas dan cerita yang terselesaikan. Gak ada yang bolong di TV series Autumn in My Heart yang disebut-sebut sebagai salah satu TV series paling awal yang mengantarkan budaya Korea ke seluruh dunia. Pang Joon-ho! Mungkin gak apple to apple untuk membandingkan Autumn in My Heart dengan Game of Thrones karena genre-nya yang berbeda ya. Tapi ketika menonton Autumn in My Heart yang endingnya bikin nyesek banget, cerita itu selesai. Kedua karakternya mati dan semua orang berdamai. Tapi entah kenapa gue kembali teringat dengan Game of Thrones. Yang menurut gue pribadi, in my humble opinion, masih banyak yang bolong. Berikut ini adalah mungkin beberapa plot yang menurut gue hilang dan belum terselesaikan di seluruh saga Game of Thrones yang mungkin aja akan diceritakan pada prequel Game of Thrones yang katanya akan segera dibuat. Semoga pandemi corona ini cepat selesai ya. Yang pertama adalah keinginan sejati White Walker. Dari awal diciptakannya White Walker oleh The Children yang ternyata akhirnya backfire ke mereka, jadi senjata makan tuan ke mereka sendiri. Gue masih belum mendapatkan alasan utama kenapa White Walker ini bisa jadi senjata makan tuan. Gak akan ada asap kalau gak ada api. Dan alasan White Walker ini memberontak dan lepas kendali menurut gue masih kurang kuat dan perlu penjelasan lebih lanjut. Tadinya gue berharap hal ini akan dijelaskan oleh Brent menjelang episode terakhir Game of Thrones. Tapi karena season terakhir terlalu fokus pada kegilaannya Denny sehingga White Walker cepat banget dimatiin di episode ketiga oleh Arya Stark dengan gampangnya. Dan awalnya gue pikir bahwa episode terakhir akan berakhir pada Brent yang melakukan time travel yang bisa menyelamatkan King's Landing dari kemarahan Denny. Berdasarkan teori-teori yang beredar tapi gak juga ternyata. Dan tanda melingkar aneh yang bahkan dari episode pertama banget ditunjukin kepada kita para penonton Game of Thrones. Jadi gak terlalu penting, gak terlalu berarti. Ada atau gak ada tanda itu sama aja. Jadi kayak lucu-lucuannya si White Walker aja. Padahal gue pengen banget tau arti dari tanda itu. Kemarahan Dorne. Dorne diceritakan adalah salah satu dari tujuh kerajaan yang dikalahkan Aegon Targaryen ketika ia menaklukkan Westeros. Pastinya gede banget nih kerajaan. Sebesar Stark. Sebesar Lannister. Tapi menurut gue peran Dorne terlalu terbatas pada karakter Ellaria Sen dan anak-anak haramnya. Ketika Ellaria Sen membunuh para petinggi Dorne. Orang-orang di Dorne pun kayaknya manut-manut aja sama mereka. Apakah peran anak haram yang diberi nama Sen bisa sebesar itu di Dorne? Mungkin aja ya. Padahal Oberyn Martell adalah salah satu petarung terbaik dari Dorne. Yang hampir banget mengalahkan The Mountain. Kalau dia gak terlalu cerewet. Masa iya sih Oberyn adalah salah satu-satunya karakter kestatria Dorne yang hebat. Sebelum Daenerys terbunuh. Daenerys memberikan tampuk pemerintahan Esos kepada Daryon Aris. Kabar terbunuhnya sang ratu. Pastinya sampai kepada Daryon Aris dan para kestatrianya. Bekas budak-budak di Esos yang sudah dibebaskan oleh Daenerys. Jutaan mantan budak yang dibebaskan Daenerys logikanya akan marah besar ketika mengetahui ratunya terbunuh. Jadi kerajaan yang ditinggalkannya ini di plot Game of Thrones yang menurut gue udah rapi banget. Disusun dari season 1 sampai season 7 ini harusnya melakukan sesuatu. Kemudian para penyihir api. Melisandre penyihir dari Asai adalah salah satu karakter favorit gue. Dari awal kemunculannya sampai kematiannya gue sebenarnya sangat puas dengan perkembangan karakter Melisandre. Mulai dari ambisinya, kesalahannya, dan kematiannya menurut gue sangat puitis. Dan ini mungkin salah satu karakter yang perfect yang dibuat sama D.B. Wise dan David Benoit. Ketika daenerys meninggalkan Esos ditambah lagi kemampuan Melisandre. Yang membuat gue bertanya-tanya tentang agama api ini. Awalnya gue sedikit berharap ada pertarungan antara White Walker dengan para penyihir api yang dipimpin oleh Kinevara. Tapi akhirnya kayaknya para penyihir api di Game of Thrones tidak sebanyak para penyihir di TV series The Witcher. Drogon dan kemarahan bangsa Dothraki. Ketika daenerys terbunuh di episode terakhir, Drogon membawa mayat Dany kemana kita gak pernah tahu. Ketika 3i Treven sebelumnya, sebelum Brent, bilang bahwa dia gak akan bisa jalan lagi tapi dia akan terbang. Tadinya gue sempat berpikir bahwa apakah Brent akan menaiki salah satu naga daenerys. Baik sebagai tunggangan atau dalam bentuk work. Tapi sepertinya ramalan yang gue rasa tadinya bakal besar ternyata hanya sebatas work. Yang sebenarnya work ini udah dilakukan sama Brent sebelumnya dulu sekali. Jadi Drogon adalah salah satu karakter yang apa ya, menurut gue cukup wasted dan terbuang mungkin. Karena logikanya seekor naga tanpa penunggang adalah seekor binatang buas. Kayak misalnya di The Lord of the Rings. Naga yang bisa marah dan menghancurkan kota. Tadinya gue berpikir bahwa Drogon akan kembali lagi dan membakari semua orang. Terkait kemarahan bangsa Dothraki. Yang sepertinya ditinggalkan begitu saja ketika daenerys mati. Ya padahal sebelumnya diceritakan bahwa bangsa Dothraki adalah bangsa bengis. Gak takut mati yang suka menghancurkan kota-kota, memperkosa wanita dan membunuh anak-anak. Pertanyaannya adalah kemana mereka pergi sekarang? Apa langsung balik kampung? Apakah mereka langsung jadi orang baik? Atau mereka tidak mau dikontrol lagi oleh orang-orang non-Dothraki kayak daenerys? Baiklah. Greyjoy mungkin adalah salah satu kerajaan yang paling kuat untuk perihal angkatan laut. Jadi awalnya pun gue berpikir bahwa akan ada peran yang lebih besar dari Yara Greyjoy ketika dia direstui daenerys untuk kembali ke pulaunya. Awalnya gue berpikir bahwa dia akan kembali dengan seribu armada angkatan laut baru ke King's Landing. Dan ternyata perannya juga gak besar-besar banget dan masih bisa dikontrol oleh Tyrian Lannister yang gak punya pasukan di Borgol dan masih bersahabat dengan Stark. Karakter Valonqar Ramalan Valonqar yang diperuntukkan sisi Lannister hanya batu bata atau daenerys itu sendiri. Di sini juga gak terlalu jelas sebenarnya. Sejatinya di film kolosal nubuat dari ramalan biasanya akan terpenuhi. Seperti kematian daenerys yang sebenarnya sudah diramalkan di House of Undying. Kematian Cersei oleh Valonqar yang diramalkan oleh penyihir sebelumnya jadi tidak terpenuhi dan hilang dan percuma. Dan ini menurut gue adalah salah satu plot yang hilang mungkin. Dan gue berharap mungkin akan terjawab di prequelnya nanti. Ya, mungkin kita berdoa saja. Mungkin kedepannya gue akan bahas teori-teori dari film-film lain dan tentunya gak hanya Game of Thrones doang ya. Karena ada banyak banget sebenarnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.